Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuat Anda lancar. Kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan pertemuan di antara para tertinggi yang berada di benua Dodi. Di antaranya ada Zhen Bu Fan, Zhen Zhong Fu, Kaiser Monster, dan Kaiser Iblis. Pada saat ini mereka berbincang-bincang mengenai permasalahan yang baru saja terjadi. Setelah berbicara santai, Zhen Bu Fan pun segera berkata pada waktu yang sangat tepat. Ia berkata bahwa Xiaoyan pergi ke Pil Peles untuk mencari istrinya dan itu adalah masalah sepeleh. Selain itu permasalahan ini juga merupakan masalah pribadi dari Xiaoyan. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa hal itu benar-benar akan terjadi. Pada saat ini Zhen Bu Fan tanpa basa-basi segera mengutarakan niatnya di dalam permasalahan ini. Zhen Bu Fan menyadari bahwa pada saat ini mereka harus menyingkirkan Pil Peles. Dengan begitu maka mereka akan bisa merevitalisasi benua Dodi di bidang peralkemisan. Setelah menghancurkan Pil Peles maka mereka akan bisa membentuk suatu wadah yang akan memberikan keuntungan kepada mereka semua. Pada saat ini mereka akan menggunakan Xiaoyan sebagai ujung tombak untuk berhadapan dengan Pil Peles. Tentu saja di dalam pertempuran ini mereka harus menyumbangkan semua kekuatan mereka untuk Xiaoyan. Dengan begitu Zhen Bu Fan yakin bahwa mereka akan bisa menghancurkan Pil Peles. Semua ini dapat dikatakan sebagai simbiosis mutualisme. Mereka membantu Xiaoyan untuk menghilangkan dendam di hatinya terhadap Pil Peles. Setelah pertempuran itu semua orang yang terlibat tentu akan mendapatkan hasil dari pertempuran ini. Mendengar hal tersebut King Haoran pada saat ini sedikit merenung dan memikirkan perkataan Zhen Bu Fan. Meskipun King Haoran tidak senang menggunakan Xiaoyan tetapi King Haoran tahu seberapa dalam kebencian antar Xiaoyan dengan Pil Peles. King Haoran menyadari dengan cara seperti ini maka itu benar-benar akan membantu Xiaoyan untuk menghilangkan kebenciannya. Oleh karena itu King Haoran pada saat ini mengangguk dan tidak keberatan. Kaisar manusia dan kaisar monster juga pada saat ini sama-sama mengangguk mendengar pernyataan dari Zhen Bu Fan. Melihat semua orang yang setuju, Zhen Bu Fan pada saat ini segera mulai berbicara. Ia berkata bahwa setelah Pil Peles dihancurkan maka ia memiliki saran untuk membentuk serikat alkemis untuk menggantikan Pil Peles. Namun meskipun begitu penjualan dari Pil tetap harus ditangani oleh aliansi bisnis. Mendengar hal ini semua orang pun mengangguk setuju dengan apa yang disarankan oleh Zhen Bu Fan. Tetapi mereka segera menyadari jika memang itu telah terbentuk siapakah yang akan memimpinnya. Zhen Bu Fan kembali tersenyum dan berkata bahwa ia akan menyarankan agar serikat alkemis ini dipimpin oleh Yao Aotian. Semua orang seketika saling memandang dan menyadari bahwa itu adalah ide yang sangat bagus. Selain dari Yao Aotian memiliki prestis di dunia alkemis yang baik di masa lalu, ia juga pada saat ini benar-benar seorang alkemis tingkat 7. Ia juga memiliki kesombongan dan ia benar-benar akan bisa menekan orang di bawah yang akan berbuat curang. Setelah itu mereka lanjut membahas perencanaan dan persentasi keuntungan yang akan didapatkan. Selain itu mereka juga pada saat ini merumuskan bagaimana cara menyelamatkan Xiaoyan dari tekanan diam-diam Pil Peles. Semua kaisar yang hadir disini mengetahui bahwa Pil Peles tentu akan mengirinkan seorang Dodi Bintang 8 untuk menghabisi Xiaoyan. Pada saat ini selain dari mereka harus melindungi keselamatan Xiaoyan, mereka juga sekaligus mencari alasan untuk menghancurkan Pil Peles. Jika ternyata terbukti Pil Peles menyerang Xiaoyan, maka itu adalah waktu yang tepat untuk menghancurkan Pil Peles. Karena Pil Peles menyerang Xiaoyan terlebih dahulu, maka tidak ada alasan bagi kelompok Xiaoyan untuk tidak menyerang Pil Peles. Setelah cukup lama berbincang-bincang membahas permasalahan yang penting ini, mereka pun telah sampai di sebuah keputusan dan mereka pada saat ini memutuskan untuk kembali. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini di Xiaomansian, tepatnya di kamar Xiaoyan, Sun Er masih tertidur nyenyak di samping Xiaoyan. Terlihat sesuatu yang menonjol yang sangat lembut yang pada saat ini terungkap. Telapak tangan Xiaoyan pada saat ini segera menarik selimut untuk menutupi pemandangan ini. Xiaoyan tidak berani menggosoknya karena takut membangunkan mimpi indah Sun Er. Xiaoyan hanya mengelusnya dan tanpa sadar merasa api jahatnya pada saat ini telah bangkit. Tetapi Xiaoyan menekan hal ini dan segera mengenakan pakaiannya sebelum akhirnya berjalan keluar. Singkat cerita, di aula Xiaomansian, semua anggota inti dari Xiaomansian pada saat ini sedang berkumpul. Mereka pun berbincang-bincang santai di tengah kenyamanan Xiaomansian. Setelah itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya bagaimana situasi di Xiaomansian akhir-akhir ini. Li Shaolong segera menjawab sambil tersenyum agar Tuan Muda jangan khawatir karena semuanya masih berjalan seperti binasa. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya bertanya bagaimana kabar di luaran. Mendengar hal tersebut, Li Shaolong pada saat ini tidak bisa menunda informasi. Xeni juga pada saat ini menganggukkan kelapanya kepada Li Shaolong dan berniat untuk menjelaskan situasi ini kepada Xiaoyan. Pada akhirnya Xeni segera berkata bahwa banyak pasukan telah mengunjungi Xiaomansian akhir-akhir ini. Pasukan ini terdiri dari pasukan besar maupun kecil dan mereka semua menyatakan keinginan mereka untuk berteman dengan Xiaomansian. Selain itu tidak ada pergerakan dari Pilpeles tetapi hampir di sekitar Xiaomansian terlihat banyak wajah baru. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya dan bertanya apakah Pilpeles pada saat ini mengawasi mereka. Xeni pun menganggukkan kelapanya dan lanjut menjelaskan. Xeni berkata bahwa Kaisar Iblis pada saat ini telah mengirim pesan bahwa Pilpeles mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi. Oleh karena itu mereka harus berhati-hati dan Xiaoyan tidak boleh memiliki sesuatu yang mendesak untuk meninggalkan kota Juxi. Mendengar hal itu alih Xiaoyan menjadi semakin mengencang dan hati Xiaoyan pada saat ini benar-benar terasa berantakan. Xiaoyan pada saat ini menyadari dengan kekuatan dari Pilpeles mereka benar-benar tidak akan melepaskan Xiaoyan. Mereka tentu saja memiliki niat untuk membunuh Xiaoyan dan Xiaoyan berpikir apakah ia akan terjebak di kota Juxi selamanya. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya tetapi Xiaoyan berpikir bahwa kekuatannya pada saat ini benar-benar telah terungkap. Oleh karena itu Pilpeles akan mengirimkan duri bintang 8 kali ini untuk membunuh Xiaoyan. Seorang Dodi bintang 8 bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh tim mereka. Xiaoyan berpikir apa yang harus ia lakukan pada saat ini. Apakah Xiaoyan benar-benar perlu menembus bintang 8 Dodi dengan melahap dan menyerap inti sihir? Tetapi Xiaoyan khawatir jika Xiaoyan melakukan itu maka kekuatannya tidak akan berkembang. Suasana di aula pada saat ini benar-benar sangat menyedihkan dan begitu sunyi. Di tengah-tengah keheningan ini tiba-tiba terdengar suara petir yang bergemuruh di langit. Xiaoyan mengangkat matanya dan melihat keluar aula melalui celah di kaca jendela. Xiaoyan melihat langit yang sebelumnya cerah benar-benar tertutupi oleh awan gelap. Angin kencang pada saat ini mengamuk dan badai hujan lebat segera datang. Sementara itu Li Shaolong yang telah lama terdiam pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Li Shaolong berkata bahwa mereka tidak boleh terjebak di kota Juxi selamanya dan itu akan berakibat fatal bagi pertumbuhan tuan muda dan semua orang. Setelah itu Li Shaolong menatap ke arah Xiaoyan dan tersenyum tak berdaya. Li Shaolong segera berkata bahwa ia menyarankan memang lebih baik tidak meninggalkan kota Juxi terlebih dahulu. Mereka harus menunggu sebentar dan melihat apakah Jing Wuchen dapat menguraikan gambar dari Liyontin Giok tersebut. Mendengar hal itu mata Xiaoyan pun berbinar sebelum akhirnya Xiaoyan teringat sesuatu. Xiaoyan telah mempercayakan Jing Wuchen untuk menguraikan Liyontin yang sebelumnya mereka temukan. Jika kedua gambar yang tidak lengkap dan giyok misterius itu dapat berhasil diuraikan, mungkin itu akan menjadi dua reruntuhan kuno dengan ruangnya sendiri. Dengan begitu maka mereka akan memiliki kesempatan untuk berlatih di luar tanpa harus pergi. Xiaoyan menekan kegembiraan di hatinya dan dengan cepat segera mengeluarkan komunikator. Xiaoyan bergumang bahwa ia akan menghubungi Jing Wuchen dan bertanya bagaimana prosesnya. Namun tak lama setelah itu sebuah pemberitahuan segera datang dari luar pintu. Seorang penjaga segera berkata bahwa tetua keempat dari Ras Monster pada saat ini menemui Xiaoyan. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dan bertanya-tanya apakah tujuan dari tetua keempat Ras Monster datang ke sini. Xiaoyan dalam kebingungan segera memerintahkan penjaga untuk membiarkannya masuk. Pada akhirnya setelah beberapa saat tetua keempat dari Ras Monster pada saat ini segera memasuki Aula. Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini sudah berdiri untuk menyambut mereka. Setelah saling menyapa tetua keempat dari Ras Monster segera menyerahkan sepucuk surat kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun segera membuka surat itu dan itu adalah tulisan tangan dari King Lin sendiri. Xiaoyan merasa sedikit gugup mengapa King Lin menuliskan surat ini. Akhirnya Xiaoyan pun segera membacanya dengan cemas dan mata Xiaoyan seketika terbelalak tak percaya. Xiaoyan kembali membaca surat ini yang bertuliskan bahwa leluhur dari Ras Monster ingin bertemu dengan Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah tetua keempat tahu apa yang diinginkan oleh leluhur Ras Monster. Menanggapi hal tersebut tetua keempat segera berkata bahwa ia benar-benar tidak tahu dan tetua Xiaoyan pasti akan tahu setelah ia pergi. Xiaoyan pun mengangguk dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya dan Xiaoyan segera lanjut bertanya. Xiaoyan bertanya bukankah seharusnya kediaman leluhur dari Ras Monster berada di kota Juxi. Mendengar hal tersebut tetua keempat pada saat ini tertegun. Leluhur dari Ras Monster tidak pernah tinggal di kota Juxi tetapi mengapa Xiaoyan mengajukan pertanyaan seperti itu. Namun meski ia tidak mengerti apa maksud pertanyaan dari Xiaoyan tetua keempat pada saat ini masih mengangguk. Di sisi lain Xiaoyan segera berkata bahwa baru-baru ini ada banyak wajah aneh di sekitar Xiaomansion miliknya. Tetua keempat Ras Monster pada saat ini segera mengerutkan kening dan bertanya apakah seseorang dari Pil Palace ingin menyakiti Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini mengangguk dan matanya selalu menatap tetua keempat dari Ras Monster. Tetua keempat dari Ras Monster pada saat ini segera berkata dengan ringan sepertinya tetua klan Xiaoyan benar-benar terlalu khawatir. Mendengar hal itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa merenung karena hal itu memang benar. Xiaoyan khawatir ketika ia melangkah keluar ke kota Juxi pada saat itu pula Pil Palace akan menurunkan orang. Tetapi Xiaoyan segera menekan hal tersebut dan merasa lega karena ia akan pergi bersama dengan tetua keempat. Setelah itu Xiaoyan berkata kepada tetua keempat dari Ras Monster bahwa leluhur telah mengundang Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan tidak berani mengabaikannya dan mereka harus segera berangkat. Pada akhirnya Xiaoyan dan tetua keempat dari Ras Monster segera pergi menuju ke lubang cacing. Mereka berbincang-bincang dan tertawa sambil mengobrol menuju ke lubang cacing yang mengarah langsung ke wilayah Ras Monster. Bersamaan dengan itu sosok putih segera muncul di sudut yang tak jauh dari mereka berdua. Sosok putih yang muncul ini ternyata adalah Danian dari Pil Palace. Danian pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan tetua keempat dari Ras Monster dan menebak di dalam hatinya. Ia bertanya-tanya di dalam hatinya mengapa Xiaoyan pergi ke Ras Monster dengan tetua keempat. Mungkinkah Kaisar Monster pada saat ini mengundang Xiaoyan? Tetapi Danian segera menyangkal tebakannya dan berkata bahwa itu tidak mungkin. Jika Kaisar Monster mengundang Xiaoyan tentu saja ia hanya perlu mengirimkan surat. Setelah berpikir sampai sini ekspresi dari Danian seketika membeku. Ia pun terkejut dan bergumam mungkinkah leluhur dari Ras Monster yang mengundang Xiaoyan. Ia pun menganggukkan kelapanya dan lanjut bergumam seharusnya memang seperti itu. Danian pada saat ini akhirnya menenangkan esmosi di dalam hatinya dan sudut mulutnya seketika meringkuk jadi senyuman dingin. Danian tidak percaya bahwa Xiaoyan akan tinggal lama di Ras Monster dan ia akan menunggu ketika Xiaoyan kembali. Akhirnya sosok Danian pada saat ini segera memutuskan untuk pergi. Singkat cerita sosok Xiaoyan pada saat ini telah diantar oleh tetua keempat Ras Monster. Xiaoyan dikirim ke kaki gunung tempat leluhur dari Ras Monster tinggal dan berhenti di jalurnya. Tetua keempat pun menanggukkan tangannya sebagai tanda perpisahan dan memerintahkan Xiaoyan untuk mengikuti jalur ini dan ia pun segera pergi. Xiaoyan pada saat ini melihat sekeliling di mana hutan di sini benar-benar terlihat sangat indah. Xiaoyan pun terus mengikuti jalur utama ini dan menantap ke sekeliling. Tak lama setelah itu di dalam kabut Xiaoyan melihat seorang wanita cantik berdiri tidak jauh dari sana. Ia mengenakan gaun hijau yang berkibar tertiup angin dan fitur wajah mulut dan hidungnya semuanya benar-benar terlihat glamor. Xiaoyan pun bertanya-tanya di dalam hatinya apakah ini leluhur dari Ras Monster? Tetapi jika memang begitu mengapa ia masih begitu muda? Mungkinkah ini adalah efek dari pil peremajaan yang pernah Xiaoyan berikan kepada leluhur Ras Monster? Sementara itu di sisi lain melihat Xiaoyan leluhur dari Ras Monster pada saat ini menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Senyum ini benar-benar bisa memikat dan senyum ini dipenuhi dengan martabat yang tertinggi. Xiaoyan pun dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan nada meminta maaf. Xiaoyan berkata bahwa ia benar-benar meminta maaf karena telah membuat leluhur menunggu begitu lama. Xiaoyan benar-benar sangat tersepona dengan pemandangan di sini. Mendengar hal itu leluhur dari Ras Monster pada saat ini hanya tersenyum. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan kembali mengucapkan terima kasih. Xiaoyan berkata bahwa ia merasa sangat senang atas uluran tangan dari leluhur terakhir kali. Tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar belum memiliki sesuatu untuk membalas kebaikan leluhur. Tetapi jika leluhur membutuhkan bantuan Xiaoyan silahkan tanya dan Xiaoyan akan berusaha semaksimal mungkin. Kilatan cahaya segera melintas di mata leluhur Ras Monster dan leluhur Ras Monster seketika tersenyum dan mengangguk. Xiaoyan merasa lega di dalam hatinya tetapi Xiaoyan pada saat ini memberanikan diri untuk bertanya mengapa Xiaoyan dipanggil ke sini. Pada akhirnya Xiaoyan menanyakan hal ini kepada leluhur Ras Monster. Mendengar hal itu leluhur Ras Monster memandang ke arah Xiaoyan dan senyumnya berangsur-angsur meredah. Setelah itu ia pun segera berkata dengan penuh arti tampaknya hubungan antara Xiaoyan dan King Lin sepertinya tidak sederhana. Hati Xiaoyan seketika berdetak kencang dan Xiaoyan berpikir mungkinkah hubungannya dengan King Lin telah diketahui. Xiaoyan dengan cepat mengingat setiap detail ketika kaisar monster datang ke Xiaomensen untuk menjemput King Lin. Xiaoyan merasa tidak meninggalkan kekurangan dari drama yang sebelumnya mereka tampilkan. Mungkinkah leluhur dari Ras Monster pada saat ini sedang menguji kemampuannya? Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir tiba-tiba ia mendengar leluhur dari Ras Monster pada saat ini kembali membuka mulutnya. Leluhur Ras Monster segera berkata bahwa King Lin telah memberitahunya. Hati Xiaoyan seketika terjekut dan seluruh tubuhnya pada saat ini benar-benar membeku. Xiaoyan segera mengungkapkan kekhawatirannya tentang King Lin dan bertanya bagaimana kabar King Lin pada saat ini. Mendengar pertanyaan tersebut leluhur dari Ras Monster juga tidak berbicara dan hanya menatap Xiaoyan dengan tenang. Melihat Xiaoyan yang panik untuk waktu yang singkat dan kemudian matanya menjadi tak kenal takut. Leluhur Ras Monster pada saat ini sangat lega dan tidak bisa menahan senyum puas. Namun tawa dari leluhur Ras Monster ini membuat Xiaoyan sedikit bingung. Xiaoyan menyadari bukankah orang suci dari Ras Monster ini tidak boleh menikah? King Lin dan Xiaoyan telah saling oprek dan merusak keperawanan orang suci. Tetapi mengapalah leluhur dari Ras Monster pada saat ini masih bisa tertawa. Sementara itu di sisi lain leluhur Ras Monster pada saat ini segera menekan tawanya dan mulai berbicara kembali kepada Xiaoyan. Ia berkata agar Xiaoyan jangan khawatir karena King Lin baik-baik saja. Pada saat ini King Lin masih seorang gadis suci dari Ras Monster yang dikagumi oleh semua orang. Melihat Xiaoyan yang mengelah nafas leluhur dari Ras Monster pada saat ini lanjut menjelaskan. Ia berkata bahwa ia tahu Xiaoyan pasti sangat bingung dan ingin tahu mengapa leluhur tidak menghukumnya. Melihat sudut mulut Xiaoyan yang bergedut ia mengetahui bahwa Xiaoyan benar-benar sangat ingin mengetahui hal ini. Pada akhirnya leluhur dari Ras Monster segera bertanya apakah Xiaoyan masih ingat apa yang ia katakan pada saat mereka berada di Pilpeles. Mendengar hal itu hati Xiaoyan seketika terangkat dan bertanya apakah semua ini mengenai pembicaraan yang dilontarkan oleh leluhur. Apakah ini mengenai leluhur yang mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan dengan Xiaoyan? Mendengar perkataan Xiaoyan ini leluhur dari Ras Monster pun segera menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa itu memang benar. Dilihat dari ekspresi Xiaoyan sepertinya Xiaoyan mengetahui sesuatu yang samar-samar. Oleh karena itu leluhur Ras Monster tidak meminta pertanggung jawaban dari Xiaoyan atas kejahatan menodai kesucian dari orang suci Ras Monster. Pada saat ini Xiaoyan segera menyadari bahwa semua bantuan dari leluhur Ras Monster dan ia yang sekarang melepaskan Xiaoyan. Sepertinya semua itu karena rahasia yang berada di tubuh Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu dan ingin tahu mengenai rahasia ini. Dengan sedikit memohon di matanya Xiaoyan lanjut bertanya kepada leluhur Ras Monster. Xiaoyan berkata bahwa beberapa pengalamannya membuat Xiaoyan samar-samar bisa menebak sesuatu. Tetapi Xiaoyan masih belum jelas dengan sesuatu yang disebut asal Xiaoyan. Bisakah pada saat ini leluhur memberitahu Xiaoyan tentang hal ini? Mendengar hal itu leluhur dari Ras Monster menggelengkan kelapanya dan ia segera menunjuk ke arah langit dengan jari rampingnya. Ia segera berkata bukankah rahasia seharusnya tidak dibocorkan. Oleh karena itu ini bukanlah terserah Xiaoyan untuk mengetahui rahasia tersebut sekarang atau tidak. Terlebih lagi mengetahui terlalu banyak hal mungkin bukan hal yang baik untuk Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan merasa sedikit frustasi. Tetapi Xiaoyan menyadari apa yang dikatakan oleh leluhur Ras Monster ini memang benar. Xiaoyan pun menekan hal ini di hatinya sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengalihkan topik pembicaraannya ke arah lain. Xiaoyan pun mengelah nafas dan berkata karena leluhur pada saat ini tidak menyalahkan Xiaoyan dengan King Lin. Dapatkah hubungan antara Xiaoyan dan King Lin pada saat ini dipublikasikan? Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini leluhur dari Ras Monster masih menggelengkan kelapanya. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dengan cemas dan bertanya mengapa? Menanggapi hal tersebut leluhur Ras Monster pada saat ini memberi Xiaoyan senyum lega. Ia segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan pernah mendengar ada pernikahan di antara orang suci Ras Monster? Jika Xiaoyan ingin melanggar aturan ini maka Xiaoyan sepertinya akan mati muda. Oleh karena itu Xiaoyan harus membuktikan kepada seluruh Ras Monster bahwa Xiaoyan memang memenuhi syarat untuk menikah dengan orang suci. Dengan begitu maka orang-orang dari Ras Monster tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Mendengar perkataan dari leluhur Ras Monster ini Xiaoyan seketika sangat gembira. Xiaoyan menyadari leluhur dari Ras Monster ini tidak ingin memisahkan Xiaoyan dengan King Lin. Xiaoyan juga tahu dari perkataannya itu adalah sebuah permintaan agar Xiaoyan segera tumbuh menjadi lebih kuat. Akhirnya Xiaoyan pun menekan kegembiraannya dan segera bertanya. Xiaoyan bertanya bagaimana ia bisa memenuhi syarat untuk menikah dengan orang suci. Xiaoyan berharap agar leluhur pada saat ini mengungkapkan hal ini dengan jelas. Mendengar hal tersebut leluhur Ras Monster pada saat ini merenung sejenak dan berkata setidaknya Xiaoyan harus mencapai kekuatan di tahap bintang 8 Dodi. Xiaoyan pun seketika mengangkat alisnya dan mengelah nafas lega. Xiaoyan mengira leluhur dari Ras Monster akan meminta Xiaoyan untuk mencapai bintang 9 Dodi. Tetapi pada saat ini Xiaoyan segera berpikir bagaimana caranya Xiaoyan dengan cepat melangkah ke bintang 8 Dodi. Situasi pada saat ini yang dialami oleh Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar sangat kacau. Melihat Xiaoyan yang saat ini merenung dengan sedikit kepahitan leluhur dari Ras Monster segera berbicara dengan sedih. Ia segera bertanya apakah menaikkan kekuatan Xiaoyan hingga ke bintang 8 Dodi membuatnya takut. Apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki ambisi? Dengan keunikan Xiaoyan benar-benar sangat mudah untuk menembus ke tahap bintang 8 Dodi. Ia pada saat ini tidak akan meminta Xiaoyan untuk menembus bintang 9 Dodi yang sangat sulit untuk ditembus setelah bencana kuno. Mendengar hal ini Xiaoyan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh Feng Lingzi di reruntuhan kuno. Setelah bencana kuno, sangat sulit untuk menembus bintang 9 Dodi. Rasa ingin tahu segera muncul di benak Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera lanjut mulai bertanya. Xiaoyan bertanya mengapa begitu sulit untuk menembus bintang 9 Dodi setelah bencana kuno. Menanggapi hal tersebut, leluhur Ras Monster pun memalingkan wajahnya dan perlahan mulai menjelaskan alasannya kepada Xiaoyan. Ternyata sebelum bencana kuno, bencana kaisar bintang 5 tidak seperti sekarang. Pada saat itu sebagian besar Dodi bintang 4 menuju ke bintang 5 dapat dengan mudah menerobos kesengsaraan kaisar bintang 5. Hal yang sama juga berlaku untuk menerobos bintang 9. Selama basis kultifasi tercapai, maka seseorang akan dapat menjadi Dodi bintang 9. Oleh karena itu hasilnya banyak Dodi yang memiliki kehidupan yang hampir tak berujung setelah menembus bintang 9. Bahkan banyak yang telah mencapai puncak bintang 9 Dodi setelah lama berkultifasi. Namun dengan banyaknya Dodi bintang 9 ini banyak juga pertempuran di antara mereka. Tentu saja Xiaoyan menyadari kekuatan destruksif dari seorang Dodi bintang 9 benar-benar sangat menakutkan. Ia bisa meratakan gunung dan menguapkan air sungai dengan setiap gerakan tangannya. Perang penaklukan dan perlawanan pun telah berubah menjadi sebuah bencana yang besar. Melihat benua Dodi ini akan segera hancur, Doxian pun segera mengambil tindakan untuk memadamkan bencana tersebut. Setelah itu untuk menjaga benua Dodi mengulangi kesalahan yang sama, Doxian memodifikasi aturan promosi Dodi dengan kekuatannya yang besar. Selain itu jika Dodi bintang 8 ingin menembus bintang 9, Ia tidak hanya harus mencapai doki bintang 9 Dodi tetapi juga harus memahami ilmu tau. Meskipun begitu tidak ada orang yang tahu ilmu tau mana yang harus difahami untuk menerobos ke bintang 9 Dodi. Hati Xiaoyan seketika gelisah mendengarkan cerita ini. Pantas saja tidak ada Dodi bintang 9 yang lahir sejak bencana kuno. Xiaoyan bahkan tidak menyangka untuk menembus Dodi bintang 9 harus menyadari ilmu tauisme. Memikirkan hal ini Xiaoyan seketika memiliki sebuah kebingungan yang baru. Xiaoyan baru saja mendengar bahwa Doxian telah memusnahkan semua Dodi bintang 9. Doxian ini benar-benar terdengar terlalu gejam dan pada saat ini keringat dingin mengucur di dahi Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan menyadari jika memang seperti itu bagaimana dengan leluhur dari Ras Monster bisa lolos dari bencana ini. Apakah leluhur dari Ras Monster pada saat itu bukanlah seorang Dodi bintang 9? Tetapi di bawah aturan promosi Doxian yang baru bisakah leluhur Ras Monster menerobos ke bintang 9? Dan pada akhirnya Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan ini. Nafas dari leluhur Ras Monster pun tiba-tiba sedikit terengah-engah seolah-olah ia pada saat ini masih merasa takut atas adegan sebelumnya. Dadanya pada saat ini naik turun dan berfluktuasi sementara wajahnya penuh dengan keberuntungan. Akhirnya setelah ragu-ragu sejenak leluhur Ras Monster pun segera menjawab bahwa ia selamat karena tangan bangsawan Doxian. Mendengar hal itu keraguan sekali lagi muncul di benak Xiaoyan. Jika memang begitu permasalahannya tetapi kenapa hanya leluhur dari Ras Monster? Melihat Xiaoyan yang merenung pada saat ini leluhur Ras Monster tentu saja menyadari apa yang difikirkan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya ia segera berkata bahwa ia bukan satu-satunya bintang 9 Dodi. Baik Ras Iblis maupun Ras Manusia pada saat ini juga memiliki masing-masing satu orang Dodi bintang 9. Mendengar perkataan tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat tercengang. Xiaoyan tidak menyangka bahwa pada saat ini baik Ras Manusia maupun Ras Iblis masing-masing memiliki satu orang Dodi bintang 9. Xiaoyan pada akhirnya berpikir bahwa Doxian ini menyisakan tiga orang untuk mewakili dari ras masing-masing. Tetapi Xiaoyan pada saat ini ingin bertanya bukankah Doxian khawatir Dodi bintang 9 ini tidak hanya akan gagal mempertahankan tatanan benua Dodi? Tidakkah Doxian ini khawatir tiga orang Dodi ini malah akan menghancurkan tatanan benua Dodi? Tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak berani bertanya langsung karena ini akan tidak menghormati leluhur Ras Monster. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini berpikir leluhur Ras Monster pun seketika tersenyum. Ia lanjut berkata bahwa ia tahu apa yang ingin Xiaoyan katakan. Bagaimana mungkin Doxian tidak memikirkan masalah yang akan difikirkan oleh orang lain? Oleh karena itu Doxian secara khusus menetapkan hukum untuk seorang Dodi bintang 9. Jika hukum ini dilanggar maka itu akan benar-benar menjadi sebuah bencana. Pada saat ini Dodi bintang 9 manapun tidak diizinkan untuk menyerang Dodi bintang 9 lainnya. Jika tidak maka Dodi bintang 9 ini benar-benar akan musnah. Mendengar hal itu Xiaoyan pun diam-diam merasa lega dan pada saat yang sama Xiaoyan mengerti sesuatu. Xiaoyan menyadari mengapa tetuagung dari Pil Peles berani bernegosiasi dan menentang leluhur Ras Monster. Memahami hal ini Xiaoyan pada akhirnya segera mulai bertanya kepada leluhur Ras Monster. Xiaoyan bertanya jika begitu permasalahannya maka pada saat ini Doxian memperhatikan benua Dodi sepanjang waktu. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ini leluhur Ras Monster menetap ke arah Xiaoyan dalam-dalam. Ia pun menggelengkan kelapanya dan mulai menjelaskan kembali kepada Xiaoyan. Leluhur Ras Monster berkata bahwa sejak saat itu ia tidak pernah lagi merasakan aura dari Doxian. Kekuatan Doxian ini benar-benar sangat besar dan bagaimana mungkin ia bisa mengerti. Xiaoyan pun menyadari apa yang dimaksud oleh leluhur dari Ras Monster dan menganggukkan kelapanya. Pada akhirnya setelah itu mereka berdua berbincang-bincang santai sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk kembali ke Xiaomansian. Pada akhirnya setelah itu mereka berdua berbincang.